Halo semua, balik lagi bersama gue Rudy dan di episode kali ini gue akan memberikan tips tentang bicep curl karena semua orang pengen punya bicep yang gede dan latihan yang paling optimal untuk bicep adalah bicep curl bisa pakai barbel, bisa pakai dumbbell, kabel, apapun itu terserah kalian tapi disini gue akan kasih contoh menggunakan barbel karena yang hampir ada di semua gym adalah barbel tapi aplikasinya bakalan sama mau kalian pakai kabel atau dumbbell atau apapun itu nah disini gue akan memberikan tips dari segi teknik karena teknik itu ada yang paling utama jadi mau program kalian, sedewa apapun, segimanapun tapi kalau teknik yang ngaco, hasilnya akan kurang optimal untuk otot kalian untuk progress kalian nah kalau bicara soal bicep curl hal yang paling sering gue temuin yang masih banyak orang salah adalah full range of motion contohnya gini, ketika bicep curl masih banyak yang gue temuin orang tuh ngangkatnya kayak gini ya memang sih, beban yang diangkat itu bakalan bisa lebih berat mungkin kalau kalian nge-gym di gym yang komersial atau gym rame kalian mau impress temen kalian atau ada cewek lagi lewat terus kalian mau ngangkat berat-berat di sampingnya tapi yang bener adalah kalian ngelakuin full range of motion seperti kayak gini jangan cuma sampai sini doang, tapi kalian angkat sampai sini oke jadi kalau kalian cuma ngangkat kayak gini itu kalian melewatkan stimulan yang paling penting yaitu peak contraction jadi dari sini ke sini itu adalah peak contraction di bicep sekalian yang kalau kalian lakukan itu growth kalian, progress kalian untuk gedein otot bicep akan lebih cepat mungkin beban yang kalian angkat nggak akan bisa berat-berat, mungkin akan lebih enteng dan mungkin orang ngeliatnya kayak biasa aja sih nggak beast gitu cuman kalau kalian memang mau progress kalian harus kesampingkan semua itu full range of motion sampai atas oke, mungkin tapak sampingnya sampai atas that's a good bicep exercise, oke bagi kalian yang membutuhkan alat fitness untuk di rumah ataupun komersial disini gue menyediakan jasa pembuatan alat fitness kalian bisa kunjungin instagramnya at roninmetalworks semuanya bisa kita buat bisa custom juga dan tentunya bahan yang gue pakai berkualitas kesalahan nomor 2 yang sering gue temuin juga adalah tidak mengontrol eksentriknya atau pas turunnya jadi kebanyakan juga orang melakukan bicep curl seperti ini pas udah angkat pas udah angkat di loss padahal ketika kalian melakukan eksentrik itu otot kalian juga berkontraksi ya eksentrik contraction namanya jadi kalau kalian melakukan eksentrik contraction juga stimulus untuk otot kalian juga akan bertambah dan progress kalian juga akan lebih cepat jadi lakukanlah dengan mengontrol eksentrik atau pas turunnya jadi seperti ini put up full range of motion turunnya kalian kontrol bukan harus slow ya bukan harus di pelan-pelanin tapi di kontrol aja jangan di loss oke seperti ini hop oke nomor 3 ternyata kalian gak harus kaku kayak robot pas lagi bicep curl karena bahu gerak sedikit ke depan itu sebenernya gak masalah selama kalian bisa mendapatkan contraction di bicep kalian jadi kalau kalian ada gerakan dari bahu sedikit itu gak masalah jangan lakukan kaku kayak gini oke kaku tegap otomatis kalian bakal susah mau full range of motion mau peak contraction tapi kalau kalian ada sedikit gerakan dari bahu seperti ini misalnya itu gak masalah itu gak masalah dan juga untuk posisi hips kalian atau posisi pinggang kalian itu boleh juga agak agak ya swinging dikit jadi kayak gini jadi rada ke belakang itu gak apa-apa itu untuk membantu kalian mendapatkan contraction contraction dari bicep nya kalau kalian terlalu kaku, terlalu tegap gini kayak robot itu bakalan susah jadi selama kalian gak eksesif atau gak berlebihan swingingnya itu gak masalah dan itu masih dalam standar form yang benar kesalahan keempat adalah kebalikannya terlalu eksesif atau terlalu banyak cheatingnya momentumnya terlalu banyak jadi jangan sampai disalah gunakan perkataan gue yang tadi oh berarti gak boleh terlalu textbook gak boleh terlalu kaku berarti gue cheating aja enggak juga jadi kalian jangan juga cheating misalnya kayak gini pake hips kalian oke itu selain kalian kontraksi bicep nya berkurang karena yang gerak itu udah dari hips kalian udah kayak hip thrust dan juga kalian lebih capek karena otot yang gerak itu banyak bukan cuma bicep doang tapi glutes habis itu hips kalian juga gerak bahu kalian gerak punggung kalian extend nah kalian juga jadi lebih capek jadi capeknya banyak tapi stimulusnya sedikit jadi ngapain cheating? jangan oke jadi gak harus terlalu strict juga tapi jangan cheating juga jadi ya lakuin dalam range yang normal untuk form yang bagus dan kesalahan terakhir juga yang gue lihat orang-orang banyak lakuin adalah terlalu maksain gripnya dulu gue sering denger nih sekarang juga mungkin kalian banyak yang denger kalau mau ngelatih bicep dalam itu lakuin wide grip bener gak? pasti kalian pernah denger kayak gitu kan terus kalau kalian mau ngelatih kayak gini nih mau ngelatih bicep dalam bicep dalam lakuin wide grip terus kalau kalian mau ngelatih bicep luar atau long headnya bicep kalian lakuin close grip ya sebenernya bener itu salah satu cara untuk mengaktivasi bagian head-head dari bicepnya cuma hal itu akan menjadi sia-sia kalau kalian gak mendapatkan contraction ya oke karena kalau kita bicara soal gedein otot atau hypertrophy itu all about muscle contraction kalau kalian gak dapet contractionnya ya itu percuma gitu jadi misalnya kalian melakuin wide grip bicep scroll seperti ini terus kalau gue pribadi ngelakuin kayak gini itu gue gak dapet contraction yang malah sakit di sikut gue dan di bahu gue mungkin bagi sebagian orang ada yang lebih enak ngelakuin wide grip gitu jadi setiap orang itu punya setelan yang beda-beda terus kalau gue ngelakuin close grip ternyata gue lebih enak close grip nah berarti ini grip yang bagus buat gue karena gue mendapatkan contraction yang lebih bagus pada saat gue melakukan close grip gitu kalian bisa pakai medium grip juga boleh pokoknya cari aja grip-grip yang nyaman buat kalian bahkan kalau kalian mau pakai easy bar atau bar yang bengkok gitu kalau kalian lebih enak kayak gitu go ahead pakai aja kayak gitu sampai ketemu di video berikutnya dan kalau kalian ada saran mau dibuatin video kayak gimana bisa komen di bawah jangan lupa like and share ke temen kalian kalau merasa bermanfaat dan bagi kalian yang masih kebingungan tentang cara mengatur pola latihan atau mengatur pola makan kalian bisa kunjungin website gue di sonofironfitness.com disana gue sediakan jasa online coaching kalian bisa pilih programnya sesuai dengan tujuan fitness kalian disini kalian akan mendapatkan guideline dari ebook secara lengkap lalu akan gue buatkan juga program latihan dan meal plan secara personal dan juga akan ada konsultasi yang tidak terbatas berikut akan gue share klien-klien dari sonofironfitness yang udah berhasil mencapai fitness goalsnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati